Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama kami di Waterfall 634 Pada kesempatan ini, saya akan membuat konten yang merupakan isi aquarium Yang berisikan kepiting dan ikan predator yang berasal dari Korea Selatan Mari kita saksikan bersama teman-teman, inilah dia Nah ini teman-teman, ini merupakan kepiting ya Yang dibudidayakan di dalam aquarium Memang luar biasa teman-teman, ini sungguh-sungguh luar biasa menurut saya Karena ini membuat kita penasaran, bagaimana mungkin ya Sebuah kepiting yang sebesar ini bisa hidup dalam situ Kemudian yang membuat kita penasaran, bagaimana cara pemeliharaannya Dan coba lihat teman-teman, bukan hanya 1-2 ekor Tapi banyak sekali teman-teman, luar biasa Nah mungkin kalau di Indonesia ini namanya kepiting ya, kalau tidak salah Tapi di sana itu, ini bukan kepiting namanya dia Ini besar-besar sekali, mungkin kalau dijadikan sebagai bahan konsumsi Ini sepertinya enak ya, semacam lobster Ini memang berasal dari Korea Selatan Ya teman-teman, gak kebayang kalau tangan kita masuk ke dalam situ Ini memang agak aneh, tetapi unik ya Nah demikian juga ikan predator ini, ikan predator teman-teman ya Jadi, di dalam sini hanya ikut hidup yang sejenis saja, tidak bergabung Hampir sama dengan pemeliharaan pada umumnya Dan perawatan, menyediakan aerator Dan sirkulasi air Itu mungkin merupakan kunci pokok ya Dalam pemeliharaan Hewan dunia air Nah mungkin video ini teman-teman, kalau mau lihat masih ada lagi Di video kami selanjutnya Terima kasih teman-teman Selamat menikmati